Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Bank BNI akan tutup 96 kantor cabang Begini nasib karyawannya PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BNI memastikan Tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja PHK Terkait rencana penutupan 96 kantor cabang di seluruh Indonesia Adapun rencana tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini Sekretaris perusahaan BNI Moharom menegaskan Bahwa pihaknya tidak akan melakukan PHK satu karyawan pun Bahkan pihaknya mengadakan rekrutmen di beberapa unit kerja Kita tidak ada PHK satu karyawan Karyawan yang kebetulan outletnya ditutup Dialih fungsikan ke outlet terdekat sesuai kompetensinya Apalagi kalau terkait implementasi konon di Aceh Mereka tetap kerja di situ Tapi dengan entiti yang sudah berbeda Jadi sama sekali tidak ada PHK Ujar Moharom pada MNC Portal Indonesia Sabtu 15 Mei Terkait dengan penutupan 96 kantor cabang Mengunjungi outlet-outlet terdekat menggunakan layanan mobile banking BNI Direct, mesin-mesin BNI Sonic, CRM, dan yang tersebar Sebelumnya dikabarkan BNI berencana menutup 96 kantor cabang di seluruh Indonesia pada tahun ini Hal ini disebabkan melesatkan transaksi digital oleh nasabah BNI juga menyebut transaksi yang dilayani oleh teller di kantor cabang terus mengalami penurunan Biasanya teller yang dapat melakukan 150-200 transaksi saat ini telah berkurang hampir 60% PT Bank Negara Indonesia TBK menegaskan tidak akan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya Hal ini seri dengan rencana penutupan 96 kantor cabang di seluruh Indonesia Adapun penutupan kantor cabang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu tahun ini Kata sekretaris perusahaan BNI Moharom, tidak ada PHK satu karyawan pun Karyawan yang kebetulan outletnya ditutup dialih fungsikan ke outlet-outlet terdekat sesuai dengan kompetensinya Apalagi terkait dengan implementasi konon di Aja, mereka juga tetap bekerja di situ Tetapi dengan entiti yang sudah berbeda, jadi sama sekali tidak ada PHK Terkait dengan penutupan 96 kantor cabang, Moharom menyebut hal tersebut merupakan business as usual Terkait dengan optimalisasi outlet, pertimbangan bisnis, masa sewa lokasi habis Termasuk implementasi konon di Aja atau konversi ke syariah Terima kasih telah menonton!